Rumah tangganen jenengan itu tadi Disamping suasananya tidak nyaman Biasanya rejeki terutama Seperti tersumbat macet Mau apa-apa buntu Karena pikiran kita semrawut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Benda-benda Ataupun Sesuatu Yang kalau berada di dalam rumah panjenengan Itu biasanya bisa membuat Suasana di rumah itu Kalau tidak orangnya sering sakit-sakitan Dan juga sering bertengkar Kemudian juga sering Kena fitnah Suasananya panas, tidak tentram Ada persoalan dikit juga Cek-cok Terjadi pertengkaran Dan akhirnya Rejeki pun Susah atau seret Ini apa saja yang menyebabkan sebenarnya Kalau sudah ketemu dengan benda-benda ini Maka sedulur-dulur harus cepat-cepat membuang Ataupun juga bisa memusnahkan dengan cara dibakar atau dilarung di sungai Nah Benda apa itu Yang pertama Adalah Kain mori Jadi kain mori Yang Biasanya itu diikat Kain mori diikat tiga Seperti pocong itu Itu biasanya adalah Orang yang sakit hati kepada penjenengan Ataupun orang yang dendam pada penjenengan Itu menaruh tumbal Jadi tumbal Di pekarangan rumah penjenengan Atau di dalam rumah penjenengan Nah biasanya Kain mori yang dipocong itu tadi Kalau ada di rumah penjenengan Itu biasanya Tanda-tandanya itu begini Jadi biasanya itu Salah satu keluarga rumah itu Ada yang Kakinya itu sakit Seperti diikat Jadi kakinya itu seperti diikat sakit Bahkan bisa lumpuh Kalau dibiarkan Nah ini harus dicari Nah biasanya ini ada tumbal yang dikirim seseorang Yang dendam sama penjenengan Atau bisa saja Karena sakit hati Entah itu persoalan bisnis Atau persaingan Dalam hal yang lain Ini harus dimusnahkan Supaya Rumah tangganya itu nanti Akan kembali Ademayem tentrem Selamat Sekeluarga Tapi tetap Jangan harus Selalu berdoa Dan mendekatkan diri Kepada Tuhan yang mahu kuasa Supaya diberi keselamatan Diberi kecatraan keluarganya Itu yang pertama Yang kedua Tumbal ataupun Benda Yang biasa digunakan untuk sihir Atau untuk nyantet Itu Biasanya adalah Tulang Nah Tulang ini Biasanya itu Diisi mantra Tertentu Nah Ini diisi Jin sebenarnya Jadi tulang itu Kesukaannya Jin Atau jin Kesukaannya itu Makanya biasanya itu tulang Atau diisi kodam itu Nah Ini biasanya Kalau tulang Tumbal yang berupa tulang ini Ini biasanya Ditanam di pekarangan rumah Kalau Sampai tumbal Yang berupa tulang ini Ditanam di pekarangan rumah jenengan Biasanya itu Akan sering terjadi penampakan Di rumah jenengan Nah Kadang-kadang tidur Eh Kayak itu diganggu kakinya Ditarik-tarik Sama makhluk halus Kadang-kadang Bangun tidur Eh ada orang tinggi besar Hitam Jadi penampakan-penampakan itu Sering terjadi Kalau hal ini dibiarkan Nanti rumah tanggan yang jenengan Akan jadi kacau Terjadi ketakutan Makanya Kalau ketemu tulang yang dipendam Di pekarangan rumah jenengan Dan suasana rumah jenengan Seperti itu Segera diambil Segera dibakar Atau dilarung di sungai Dan jangan lupa Tetap terus harus berdoa Memohon pelindungan Kepada Tuhan yang maha kuasa Gitu ya Yang selanjutnya lagi Biasa tumbal Atau serono Yang sering dipakai Untuk menyalai Orang Untuk menyantet Ataupun menyihir Ataupun untuk Melukai seseorang itu Biasanya berupa Rambut Di medianya Rambut Rambut Itu diikat Rambutnya digendel Biasanya itu diikat Diikatnya pakai benang Nah Itu biasanya juga Sering digunakan sebagai media Untuk Untuk Orang-orang yang Sakit hati Atau orang-orang yang Suka dendam Atau untuk mengirim Santet Itu juga bisa Nah Gejalanya Biasanya Itu Itu Panjendengan itu Sering Sakit kepala Pusing Tapi bukan karena Pusingnya Medis ini Karena itu tadi Ada barang Atau kiriman Daripada Seseorang Yang berupa Tumbal itu tadi Yang berupa Tumbal Rambut Yang diikat tadi Nah Biasanya Sakitnya itu tadi Atau sakit kepala Terutama ini Jadi gejalanya Biasanya itu Tanda-tandanya itu Sakit kepala Nah Biasanya itu Menyerang dengan kuat Itu kalau menjelang Matahari terbenam Atau menjelang Mahrib lah Itu Dengan Pas jam 12 malam Ke atas Ini biasanya itu Nah Kalau gejala Seperti itu Dan terus menerus Ini Jenengan juga Harus Waspada Harus hati-hati Disamping tetap Mendekatkan diri Pada Tuhan Yang mengkuasa Sesuai dengan Kepercayaan Panjenengan Masing-masing Nah Tumbal Kalau melihat Rambut yang diikat Genangnya itu tadi Cepat-cepat Dibakar Atau Dilarung Di sungai Atau Bisa Di Samudera Di laut Itu juga bisa Untuk melarungnya Supaya Netral Kembali Kemudian Ada lagi Benda yang lain Yang biasa Digunakan Adalah Pecahan Beling Atau Paku Nah Nah Untuk Pecahan Beling Dan Paku Ini Memang Biasanya Sidukon Itu juga Anu Memberi Mantra-mantra Jadi Dengan Energi Negatif Sebenarnya Namanya Doa Untuk Mencelakai Seorang Itu kan Energinya Negatif Nah Itu Biasanya Itu Menyerang Ke Tubuh Jenengan Atau Mungkin Siapa Yang Dituju Entah Itu Istri Jenengan Atau Keluargan Jenengan Yang Lain Itu Yang Diserang Tetapi Sebenarnya Untuk Energi Ini Yang Menggunakan Media Pecahan Beling Dan Paku Ini Tidak Begitu Berat Sebenarnya Kalau Mengetahui Hal Itu Maka Cepat Cepat Itu Tadi Dibuang Dimusnahkan Itu Bisa Dibuang Di Sungai Atau Di Laut Dan Yang Terakhir Yang Biasa Sering Digunakan Itu Adalah Tanah Kuburan Wah Ini Yang Paling Berbahaya Kalau Sampai Rumah Jenengan Itu Disalahi Dengan Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Karena Entah Itu Sakit Hati Entah Itu Karena Dendam Entah Itu Karena Persoalan Persaingan Dalam Hal Bisnis Atau Dalam Hal Apa Saja Intinya Pokoknya Pengen Mencelakai Jenengan Dan Keluarganya Ini Yang Paling Berbahaya Ini Tanah Kuburan Biasanya Tanah Kuburan Ini Yang Dipakai Itu Beda Beda Ada Yang Menggunakan 7 Tanah Kuburan Juga Ada Ada Yang Menggunakan 40 Tanah Kuburan Juga Ada Dan Tanah Kuburan Pun Yang Dipakai Itu Biasanya Tidak Kuburan Biasa Tetapi Kuburan Orang Orang Yang Meninggal Itu Yang Diambil Itu Yang Matinya Itu Seperti Mati Gantung Kemudian Mati Bunuh Diri Atau Mati Tersambar Petir Atau Mati 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 Yang Anu Ini Biasanya Yang Digunakan Yang Yang Diambil Tanah Kuburannya Ini Kekuatan Energi Negatifnya Dasar Itu Harus Segera Dinetralisir Karena Apa Energi Negatif Dari Tanah Kuburan Ini Ini Sangat Kuat Ini Harus Betul Betul Dinetralisir Nah Ciri-cirinya Gimana Kalau Rumah Yang Jenengan Atau Pekarangan Yang Jenengan Itu Ditaburi Atau Ditumbali Dengan Tanah Kuburan Itu Biasanya Suasana Di rumah Itu Panas Tidak Betah Di rumah Sebentar Saja Tidak Betah Pengennya Itu Emosi Ngamuk Semacam Itu Kemudian Juga Sering Terjadi Pertengkaran Antara Keluarga Ada Masalah Sedikit Bertengkar Akhirnya Besar Persoalan Kecil Jadi Besar Kemudian Apa Rezekinya Serap Semacam Seperti Tertutup Karena Memang Energi Negatif Kuat Kemudian Sering Sakit Sakitan Orang Di dalam Rumah Itu Sering Sakit Sakitan Ada Yang Sakit Sembuh Ganti Yang Satu Sakit Lagi Yang Satu Lagi Sembuh Yang Satu Sakit Lagi Itu Dan Terus Menerus Ini Harus Diwaspadai Ini Yang Namanya Tunggal Tanah Kuburan Jadi Efeknya Semacam Itu Tadi Disamping Itu Disamping Suasana Tidak Nyaman Itu Tadi Juga Sering Terjadi Penampakan Penampakan Nah Ini Penampakannya Aneh Macem Macem Ini Kadang Kadang Tidur Itu Tadi Diganggu Ditarik Tarik Kemudian Ada Juga Penampakan Yang Lain Entah Itu Pocong Entah Itu Kadang Semacam Gendrugu Semacam Itu Ada Banyak Sekali Penampakan Penampakan Disamping Itu Juga Sering Mencium Bau Yang Anis Bau Yang Tidak Sedap Anjir Seperti Anjir Darah Nah Ini Tanda-tanda Kalau Rumah Enjenengan Itu Tadi Disalahi Orang Lain Itu Ditumbali Dan Suasananya Betul-betul Seperti Suasana Kuburan Rumah Enjenengan Itu Tadi Lima Benda Yang Atau Media Yang Biasa Digunakan Untuk Menyantet Atau Menyalahi Orang Lain Kalau Hal Ini Dibiarkan Rumah Tangganen Menjenengan Itu Tadi Disamping Suasananya Tidak Nyaman Biasanya Rezeki Terutama Seperti Tersumbat Macet Mau Apa-apa Buntu Karena Pikiran Kita Semrawut Makanya Harus Cepat-cepat Dinetralisir Supaya Energi Negatifnya Itu Tadi Netral Kembali Bisa Hilang Kembali Salah Satunya Itu Tadi Setelah Ketemu Dengan Bendanya Itu Tadi Terus Dibuang Atau Dibakar Atau Dilarung Entah Itu Di Sungai Ataupun Di Laut Kalau Tanah Kuburan Ya Setidak Tidaknya Kita Harus Membaca Doa Doa Tertentu Atau Meruat Sengkolo Rumah Injenengan Atau Pekarangan Injenengan Tadi Nah Nanti Ditaruh Di Air Kita Ada Air Sama Bunga Kemudian Nanti Dibacakan Doa Atau Diruat Itu Tadi Kemudian Airnya Disiramkan Di Tanah Yang Ada Tanah Kuburannya Itu Tadi Atau Di Pekarangan Yang Ada Tanah Kuburannya Itu Tadi Mudah Mudahan Dengan Begitu Tanah Hepan Jenengan Tadi Akan Netral Kembali Ketika Sudah Netral Suasananya Adem Ayem Tentrem Nyaman Di rumah Itu Pikiran Jenengan Tenang Bekerja Juga Sudah Nyaman Kemudian Keluarganya Juga Sudah Ayem Tentrem Maka Rezeki Akan Mudah Untuk Kembali Masuk Ke rumah Jenengan Itu Tadi Bahasan Kita Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Sekali Lagi Terima Kasih Dan Jangan Lupa Bagi Sedulur Sedulur Yang Sudah Menonton Video Ini Tinggalkan Pesan Panjenengan Di Kolom Komentar Sekali Lagi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh To� esos Men To Dh van Terima kasih.